selamat menikmati tapi kali ini gue di tengah jalan karena gue lagi ada di wilayah Harapan Indah ya Harapan Indah itu ada di ada di Bekasi dan hari ini gue janjian sama seseorang gue janjian sama temen gue temen apa ini ya, temen main, temen kampus lah temen lama ya dari dulu tapi saat ini dia adalah seorang dia adalah seorang youtuber nah gue kesana mau ngobrol-ngobrol ya sekalian belajar lah ya tentang youtube gimana siapa tau ada cerita-cerita yang inspiratif ya yang bisa kalian contoh nanti dari temen gue ini ya kan atau enggak ya, gue cuma bercanda-canda doang nanti disana, pokoknya saksiin terus vlog gue, buat yang penasaran siapa dia, ikutin vlog gue dan sampai ketemu di lokasinya itu guys, gue lagi ada di dunia lain game disini gak game disano gak game oke, ini kan gue kaku banget ya duduk disini ya gak terbiasa gitu, gue duduk di bangko gaming ya gue sudah ada di apa nih, dibilangnya apa ya Cengnya, bilangnya studio udah ada di studio temen gue yang lagi yang udah janjian buat ketemuan dan ini adalah sebuah studio tempat dia kerja dan menurut gue sih sebuah pencapaian karena dari dulu gue temenan tuh gak expect aja kalau tiba-tiba dia punya satu ruangan yang isinya tuh lo liat anjieee tuh set op disano disano kayak tang sampah nah dengarkan suaranya yes gak lain dan gak bukan the one and only Kelvin Gaming anjieee gue pengen ngasih liat cuman dia ada dimana tau tuh waduh diantar-gantar hahahha catanya jangan bagian sana jangan dikasih liat dia lagi main game mau bikin konten katanya dan namanya juga Kelvin Gaming jadi eee yaudah hidupnya tuh dikelilingin sama game aja semuanya nih tuh ini nge-game sini game monitor yang ini apa Ceng? hah? ini? itu, biasanya pake buat Discord doang nih buat Discord tuh bangkunya bangku di rumah gua mah nih buat main komputer masih keras cuy belum ada senderannya begini terus ini juga nih tuh material-material buat dia bikin konten yah, konten kreator gua kasih liat orang itu gitu cip cip gua main ya jeng hahahaha intinya guys gua kesini eee bukan cuma sekedar main tapi kita mau banyak belajar dari dia ya kan eee gua mau mau wawancarain dia kita mau ngobrol-ngobrol santai lah ibaratnya eee mau tanya-tanya atau mau belajar tentang atau kita minimal dengerin ceritanya dia aja kali ya jadi dia mulai karirnya sebagai eee content kreator sebagai gamer terus besar juga di Youtube untuk lu sekarang, eee sekarang subscriber berapa? eee 3 juta 3 juta subscriber 3 juta subscriber gila Sultan 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 Agung heheheheh okeh ikutin terus vlog gue anjay wahduh kalo youtuber kayaknya gak sah banget kalo gak ada lampu beginian ya ring light kayak makeup anjir heheheheh 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 cang kalo lampu-lampu begini buat apa cang? heheheh lampu-lampu model-lampu begini, warna-warni begini biar apa? heheheh kalo gamer ya kayak gaming aja gitu heheheh biar vibe-nya gaming banget gitu ya iya jadi kalo misalnya yang lu ini nih disana ini penyalain wuh yang kuning yang kuning oh lampu ini ini belum setting ini udah setting sama sijul ini lampu ini ya bisa diganti buat banget ini lampu ini ini tuh tadi panas kayak gaming gaming gitu iya 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 keren keren Oh iya nih Tauwis yang Tauwisnya sekarang pernah satu cek buk anjing ini di mpc joyful lebih keon kecil pilihan bawah event PC joyful ya coba-coba Dragon fruit bahan ekwip merah percuma lo tukernya bisa cuman sekali doang nih ini apa cek wanted poster terus bisa lo tukernya juga tuh yang buat enchant buat refine istik lagi merah tuh iya buat ini ekwip merah iya lo ekwip merah kan tuh enggak ngerti gomain apaan anjir anjir biasa kalo misalkan mau ke rumah gamer atau lo nongkrong sama gamer ya seenggaknya lo harus paham lah sedikit sedikit tentang game yang lagi hype sekarang ya kan ini akibat main zuma tetris apa lagi sih game gua sekarang di handphone gua game terbaru mahat kan di gimana gak arti game-game kayak gitu aduh udah ngertiin terus vlog gue oke right i'm ready to house show ya kita 2 hari tidak upload konten ya karena emang lagi ada sibuk parah gitu ya jadi sekarang gua mau balik ke advanced shaper karena di original shaper gua udah coba dan ya ini yang equipment baru alias kristal kristal baru ini belum muncul di original shaper jadi kita harus coba di advanced shaper guys ya nah disini gua bisa banyak banget eksperimen karena ada kristal wrestler AMB, superhero sama asal cuma gua pengen nyoba ini sih mengenang masa lalu guys jadi oke jadi kita bakal langsung saja kasut ke game-nya let's go yang terus nih chang ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Sampai di surat tinggal gue berpikiran, gimana kalau misalnya gue bikin channel baru, tapi khusus gaming aja gitu, biar gue jadi Youtuber Gaming Dulu kan gue suka nonton ARAP ARAP udah ada tuh ya? Udah, udah famous sebenernya Gue jadi Youtuber Gaming lah Dengan memodalkan kamera yang waktu itu, akhirnya kameranya gue jual Gue ganti kamera yang buat video, itu G7X Oh, Canon G7X Gue beli harga berapa juga, sekitar segitu juga lah Itu yang bisa flip gitu ya? Ya, itu bisa itu Udah lah, udah punya kamera, wah ada yang kurang, green screen Iya kan? Tunggu, tunggu, itu masih di rumah lu yang... Nggak, 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 waktu itu gue sewa apartemen di Gading Mias Berarti ini belum menikah tetep? Masih belum menikah kan? Belum, belum menikah Oke, lanjut, lanjut Nah, gue mulai tuh gameplay pertama gue tuh, gue ngedit-ngedit, dulu masih pake... Macbook Pro tahun 2013 Ngeditnya pake? Mac Pro Meet 2013 Eh, 2011 2011, itu lama banget ya, pokoknya Itu Macbook warisan kakak gue deh Anjir Macbook warisan kakak gue gue pake itu, ngeditnya udah lumayan ngelek-ngelek kan? Iya Di tahun segitu, ngedit pake Macbook Pro Meet 2011, udah ngelek-ngelek Sekarang gue pake Meet 2012, kayak apa tuh? Baguset Nah, itu tapi gue... Bener-bener waktu itu, gue baru belajar ngedit juga Oh, iya Jadi di saat itu, gue ngedit sambil belajar, ngedit sambil nonton Youtube gitu, gimana sih? Oh, iya Gitu kan Ya Terus, abis itu, gue mulai upload, upload, ih, view-nya lumayan nih Dulu kan view-nya cuma 1000, ini bisa sampe 10.000 Wih, gila, gue seneng dong, 10.000 ada di 20.000 gitu Nah, mulai rajin deh gue tuh upload tuh, sampe pekerjaan kantor gue terbangkalai Akhirnya gue resign Akhirnya gue belum langsung resign coy, gue resign itu ketika gue udah punya 7.000 subscriber Wih, tapi jangan salah loh, dulu pertama kali gue bikin Youtube itu, bisa dimonetize Setelah? Dalam sebulan doang Iya, sekitar sebulan udah bisa dimonetize Oh, jadi gak ada syarat-syarat apa gitu ya? Enggak, dulu masih gampang Oke Nah, udah bisa dimonetize ya kan Itu SS pertama gue, lo tau gak berapa? Berapa? Satu bulan yang satu bulan full itu, satu bulan pertama gue, gue udah dapet 1000 dollar Lu bayangkan, itu video gue ternyata view nya tuh naik terus, sampe ada yang 100.000 gitu kan Oke 100.000 view gitu, wih Itu 2017 Cucang ya? 2017, dan gue langsung memutuskan untuk resign Oke, iyalah, 1000 dollar ya kan? Hmm, gue pikir woy, gila gaji gue dulu di kantor cuma berapa gitu kan? Katakannya UMR lebih dikit Iya, gitu Katakannya UMR lebih dikit Di bawah UMR lah, bersihnya Iya, iya Belum ongkos makan ya kan? Hahaha Bener-bener bener bensin gitu Pokoknya bersihnya di bawah UMR kayak gitu Hahaha Gue paham banget lo ya? Udah terus-terus Ya Hahaha Yaudah ya, abis itu 7.000 subscriber Gue lanjutin Ya kan? Gue lanjutin bikin video-video terus Terus, wah itu gue ngerima Ada lagi endorse-endorse lagi Gue lagi endorse, gue gemu Gue senang banget Tarif gue udah bukan puluhan ribu Udah jutaan Oke Udah jutaan masuknya Wih gue udah senang banget Itu berapa tahun jalan Cang? Pokoknya gue 3 bulan tuh gue udah dapet 100.000 subscriber 3 bulan 100.000 subscriber? Yes Nah perjuangan lo menuju 100.000 subscriber itu berapa tahun? Dari mulai lo tadi yang gue bilang lo main You and me Me and you Me and you Terus abis itu lo main ke instagram Terus akhirnya lo main ke game Setahun kali mungkin Setahun cepet ya? Iya kan Oke oke lanjut Yaudah Dari situ gue mulai banyak kenal-kenal temen-temen dari Youtube juga kan Ya kayak Dylan Cross dan yang lain kan Recklesow gitu Kenny Colim Dan yang lain-lain lah pokoknya yang Dari Cycle Cycle Mobile Legends lah Disitu gue mulai banyak kenal koneksi-koneksi Dari lain lah Lailah Lailah Lain-lain Oh lain gue kira Lailah Ya Allah Balmon Gue kapal gue Lailah, Balmon gue tau gue Cilong Gatang bro Ya Udah udah Oke Gue lanjutin aja gitu Sampai Akhirnya kan gue sama Anak Anak gue suruh bikin channel juga Ya kan Jadi gue punya channel Dia punya channel SS nya berbeda ya kan Masih lainnya SS nya berbeda ya kan Biar double Oke oke Akhirnya gue musuhkan untuk menikah Anjay Menikah Gue punya anak Terus gue udah Bisa Ya ada lah Oke Nah Kan gini Berarti sekarang Kalau Semua orang lah Semua orang bisa melihat Kalau lo itu sekarang udah Posisinya udah Naik lah ya Ya lumayan lah Lumayan lah gitu Lo punya semuanya sekarang Bahkan Lo sekarang udah punya rumah sendiri Se Kalau kita ngomongin secara ini ya Secara materi gitu ya Iya Segala rumah Kendaraan sendiri Terus ya Anak istri misal lo aman lah ya gitu kan Terus udah punya kantor atau studio sendiri gitu Nah Disini yang gue pengen tanyakan adalah Sekaligus Tolong kasih tau ke viewer gue juga Artinya Apakah lo segampang itu untuk naik Atau banyak rintangannya ibarat Dan kalaupun ada Seperti apa Dan gimana cara lo lewatinnya gitu Sebenernya ya Bisa dibilang tuh lebih gampang Untuk lo naik Dibandingkan lo mempertahankan Ya Padahal klasik tuh ya Kata-kata tadi Iya Tapi gue pernah disaat waktu itu Subscriber gue udah 2 juta Oke Berarti gak lama dong ya Iya Extens gue cuma sekitar 300 dolar Artinya view gue turun parah Oh Oke Itu kan Itu kan Itu kan Itu kan Waktu gue masih 100 ribu 910 ribu Dapat 1 ribu tuh ya Ya Itu bisa sampai segitu Dan itu Kondisinya pengeluaran gue udah pasti lebih banyak Oke Beneran gue udah hire editor juga Bangsa Listrik semua Gue gak nutup deh pokoknya Oke oke Berarti ada titik jatuh disitu ya Ada titik jatuh gitu Dimana lo Namanya youtube itu Gak selalu lo di atas Iya Sometimes lo bakal terjun bebas ke bawah gitu ya Atau gak lo bakal stuck disitu Iya Dan gimana caranya lo buat bangkit lagi Itu lumayan susah noy Oke Lumayan susah Dan itu gue lumayan depresi ya Karena Sampai gue kadang baca komennya itu gue takut Gitu Sampai ada komen Bang lu subscriber beli bang View lu cuma segini Gitu kan Oh paham Paham Iya 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 Pokoknya gitu ya Ada Itu ya sampai Cuma ya gue Punya Temen-temen yang masih Support gue gitu Walaupun gue lagi jatuh Dia main ke rumah gue Gimana konten lo Ayo bikin konten bareng Gitu Salah contohnya sih di Lampros lah Iya 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 Gue sering liat dia sama di Lampros Iya 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 Sama dulu Waktu jaman SMA tuh Lu tau kan jaman-jaman SMA tuh Yang pasti Dideketin cewe tuh Anak-anak musik Anak band yang bisa band gitar Dulu gue pengen Kenapa suaraku jelek gitu ya Kenapa gue gak bisa main musik gitu Gue dulu suka berandai-andai Kayak gue tuh anak band gitu Ya tapi kita pernah ngeband Kasih lu tau Kita ngeband Lagunya apa? Bawain lagu apa? Bojofi Engga Bajik Mani ya Bang Sat Jadi Suka ngeband anjing Waktu di dunia Dede hayri Ayo Dede envie gdzie Di supote gitu co Bang Sat Jujur ya kalau gue melihatnya segini Memang kalau diliat secara sekilas Gue ngeliat temen gue, liat Kelvin gitu kan Kelvin Gaming Instagram segala macem, gue selalu melihat Itu udah Wah gila nih anak, udah aku menemukan kayak Udah Udah ngartis lah ibaratnya gitu loh Udah dikenal banyak orang dan Ajaibnya adalah Ternyata sampe sekarang pun Dia gak berubah dari pertama kali gue kenal Nah ini mungkin salah satu Apa ya, hal yang bisa Gak secara gak langsung gitu Cang Jadi karir lo tuh bertahan karena Emang lo punya sifat yang begitu gitu loh Bukan yang tengi lo gitu loh Karena gue ngerasain dari Dari jaman kita pertama kali malam Sekarang ya cuman gitu doang Yang berubah kan cuma apa yang dia punya sekarang Sama jambangnya udah gak ngerencar Kuping lagi gitu loh Sama gue udah gemukan Cang, lu kan gue gusak kan Pokoknya dia dikit-dikit jambang Acahnya jambang ya Giset, gini Cang gue gini Giset, biar keliling kuping gitu gue gak ngerti Masuknya apa Itu sambut lo pake poni gitu kan Ya pokoknya gitu lah Dan Gimana Cang? Terakhir nih Cang Maksudnya biar kita gak lama-lama banget lah Pesan-pesan buat temen-temen yang lagi mencoba u Youtube Khususnya Youtube Gaming misalkan Pesan-pesan dari lo Biar minimal dia bisa bertahan Intinya lo konsisten aja sih Yang paling penting sih konsisten Soalnya dari meta sekarang nih Ibar kata Kalo lo cuman nge-upload sekali doang berhenti Sekali doang berhenti terus liat Aduh Vio, gue kecil Aduh gak ada yang lakukan Gak bakal maju lo Oke, jadi terus gitu ya Terus Lo harus upload terus Mau orang hina itu Wah, konten lo sampah gitu Gak apa-apa Cok Upload terus Emang awal-awal konten lo pasti sampah gitu Gue ngeliat konten gue di awal Kalo juga anjing sampah banget ke Cokok Banyak yang lo hapus lagi ya? Enggak, gue hapus Oh, gak, gue hapus Terus, terus Ya udah Lo lakuin aja terus-menerus gitu Repeat Yang penting lo bisa Selama lo bisa konsisten Misalnya lo udah Gue mau konsisten seminggu Upload tiga kali Yaudah lo upload tiga kali seminggu Jangan putus gitu Hmm Nonton kayak mau gak ada yang nonton kayak gitu Harinya sama jamnya diatur Iya, kalo bisa itu Itu lebih bagus lagi Dan itu yang paling susah menurut gue Bahkan gue sendiri pun sekarang gak bisa Gue akuin Susah gitu, susah banget Wah, gila Yaudah, intinya sih Intinya sih di perbincangan gue Ini adalah Kalo misalkan Anak ini Mencapai titik sekarang Itu tidak mudah Gak gampang Gak gampang Bener-bener kayak Dia rela dibayar 25 ribu Buat bikin video gitu kan Sampai hari sekarang Wah, udah Dan dia udah dikenal Orang banyak gitu kan Buktinya gue instasori Ini gue bikin konten sama Kevin Wah, yang komen Tang, tung, tang, tung Lebay banget Iya, cuman sayangnya gue gak bisa ngegame Cuman gue Suatu saat gue akan bikin konten ngegame Disini Gue pake Laila gue Lu pake Apa saat gue mau main sama lu Hahaha Oke guys, terima kasih banyak Pokoknya buat yang udah nonton Thank you, Chang Oke, thank you Terus dulu, Shay Oke, pokoknya sukses terus Oke Channel lu terus berkembang Sukses pokoknya gitu kan Amin Lu bisa jadi contoh buat temen-temen yang lain Jadi gamer yang baik gitu kan Gak salah-salan Anjing-anjing Dan Dan Wah, thank you temen-temen yang udah nonton Terus support channel gue Di-subscribe, di-like, di-comment Kasih ide buat gue Kira-kira gue akan ngapain ke depannya Dan Di-share Ke WhatsApp grup keluarga Iya, itu penting itu Iya, WhatsApp Biasanya om-om Asal nontonnya itu Bangga dia Padahal gak ada isinya itu Kalau bisa nonton di TV rumah gitu Iya, iya Lu akan nonton Itu gue banget sih, Bang Set Sekarang Gue tonton pokoknya Sekarang gue upload, gue tonton Pokoknya gitu Thank you Semua buat temen-temen yang lagi berjuang Sama channel Youtubenya Semoga sukses Semoga berkembang Kita saling support ya kan Jangan bikin konten sampah Itu Oke, see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh, tunggu-tunggu Eh, lu butuh di-subscribe lagi gak sih? Hah? Gak usah lah udah Hahaha Waduh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh